Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan ke arah Pokrov, Kramators, dan Kurahove di Oblast Donetsk masih sangat sulit bagi personel Ukraina. Namun Zelensky menambahkan bahwa pasukan Ukraina berhasil menghancurkan pasukan Rusia di Oblast Harkiv. Rusia melancarkan serangan baru dengan 30 ribu tentara yang dilaporkan pada 10 Mei, menargetkan Oblast Harkiv, yang terletak di dekat perbatasan kedua negara di timur laut Ukraina. Sementara itu, pasukan Rusia terus melakukan serangan lebih jauh di Oblast Donetsk, selain serangan Harkiv. Situasi dilaporkan tegang di wilayah tersebut karena pasukan Rusia terus-menerus berusaha menerobos. Pada pertengahan Mei, militer Rusia melakukan 10 hingga 20 serangan per hari di wilayah Donetsk dan Luhansk, menurut Nazar Voloshin, jurubicara kelompok pasukan Hortitsia. Zelensky menerima laporan militer dari Panglima Oleksandr Shersky, Menteri Pertahanan Rustem Umerov, dan Kepala Staf Umum Anatolii Barhilevich pada 21 Mei. Arah Pokrov dan arah Donetsk lainnya, Kramatorsk dan Kurahove, masih sangat sulit, kata Presiden. Setiap keputusan Barat terlambat satu tahun, kata Zelensky. Zelensky juga mengenang KTT Kelompok Kontak Pertahanan Ukraina, UDCG, format Ramstein ke-22, yang diadakan sehari sebelumnya. Zelensky mengatakan semua mitra telah diberitahu tentang kebutuhan mendesak Ukraina, termasuk sistem pertahanan udara, kendaraan infanteri lapis baja, dan peluru. Setelah enam bulan pertikaian politik dan penundaan, Amerika Serikat mengeluarkan paket bantuan senilai 61 miliar dolar yang telah lama ditunggu-tunggu pada bulan April, dan sebagian besar mencakup bantuan militer. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.